Intro Sudah mengikuti dong ya soal AUKUS Sangat lah, sebenarnya jauh sebelum AUKUS muncul juga sudah bisa diprediksi kan Setelah Amerika tarik diri dari Taliban Bukan sejauh itu, waktu Macron mengarahkan kebijakannya ke sini NATO ke sini juga, Inggris ke sini juga Sudah bisa diduga lah Ini kan sudah jauh-jauh hari mereka mengeluarkan semacam buku putih Terkait keberadaan mereka Mengapa sekarang mereka menoleh ke Pasifik, ke Indo-Pasifik? Amerika, Inggris Mereka menoleh ke Indo-Pasifik bagaimanapun walaupun tidak menyatakan itu Cina Tetapi jelas-jelas driven by China Itu kalau menurut saya Bahwa tidak secara eksplisit dikatakan Tetapi yang kita bisa lihat rangkaian ancaman yang diseolah diciptakan Itu adalah seolah-olah Laut Cina Selatan lah Kemudian terkait freedom of the sea misalnya kan Jadi walaupun secara tidak langsung Tapi isu yang terus kayaknya diayun itu adalah isu Laut Cina Selatan Jadi tambahan lagi kemudian Kabul jatuh Kemudian mereka harus pergi dari Afganistan Dan kalau kita tahu sebenarnya kan kalau di Afganistan itu selama ini kan yang Banyak bertugas itu Infantry 25 yang dari Hawaii Infantry 25 ini memang diciptakan untuk kawasan Asia Pasifik Kenapa dia ada di Timur Tengah atau di Afgan atau di Asia Karena adalah sejak perang Vietnam itu mereka tanda kutip seperti tidak punya tempat latihan Nah tapi begitu Kabul jatuh Malam itu juga saya langsung feeling ini pasti kawasan akan segera Maksudnya pergeseran Amerika itu pasti akan ke kawasan Tidak bisa ditahan lagi karena kan tidak mungkin Pasukan tersebut at least bersama juga Biasa apa namanya Kekuatan Amerika tidak digelar Harus digelar secara khusus Dan digelarnya itu adalah Karena kalau kita lihat sebenarnya kan mereka gak perlu bikin fakta Karena sudah ada dekuat Dekuat juga sudah lama tuh melibatkan Amerika Serikat Jepang, India kan dan Australia Kenapa tiba-tiba diperkuat dengan AUKUS Seolah-olah negara Kamarwet lah kita bisa bilang ya Ada dua ini ditambah dengan Amerika Serikat Ini hebohnya karena ada kapal selam nuklirnya Atau sekedar faktanya itu sendiri? Saya kira sih kalau saya ya Saya pribadi Melihat Australia itu sebenarnya Lebih pasifis Sifat apa Karakternya ya Walaupun dia merubah doktrin pertahanan udaranya itu Dalam Plain Jericho di sekitar beberapa tahun lalu Memang saya sudah warning nih Angkatan udara kita harusnya Kita melihat ancamannya itu kesana gitu Kemudian Menurut saya Plain Jericho itu ada hubungannya juga kepada Akan digelarnya Addis Laut Cina Selatan oleh China Setelah Laut Cina Timur Jadi waktu itu saya selalu bicara bahwa Oke Ini adalah misi yang Kita betul-betul harus ikuti Pendangan Presiden Tentang visi poros maritim dunia Karena visi poros maritim dunia itu Berkaitan dengan visi poros tergantara Dan poros permukaan Makanya saya itu menghitung Selalu Petentara kita itu TNI kita itu sudah Outward looking defense This is I'm talking about 2014 ya Bayangkan 2014 Saya sudah bicara ini Jadi saya bilang sudah harus Outward looking Persiapkannya harus Outward looking Why? Karena yang akan terjadi masalah itu Di kawasan Nah tadi kembali saya bilang Australia itu secara mandiri Dia pasifis Karena sekarang mengembangkan Kapasulang kelas nuklir pemburu Atau hunter kelas saya sebut ya Dan saya kira dia dikembangkan Dari si Wolfast Itu memang sangat diperlukan Sebenarnya bukan saja oleh Australia Karena pada At the end of the day Terkait energi security Semua itu akan lari kepada Kapasulang nuklir Kapasulang nuklir Tapi merusak perjanjian NPT gak? Sebentar Tetapi ketika dia bergabung Dalam sebuah patah Nah Dia tidak lagi pasifis Itu yang menjadi Dia jadi agresif Jadi pertanyaan gitu Kenapa dia mesti Kenapa Tapi saya gak melihat Australia Menjadi agresif Tetapi saya melihat Amerika Serikat Menggunakan Australia Untuk ada di ujung tombak Di kawasan ini Gitu loh Jadi Sekali lagi Saya melihatnya ini Deepening dari kuat Jadi AUKUS itu adalah Butuk pokrit dari Apa ya Tangan kaki yang kuat Ya penajaman lah gitu Ditambah tapi kekuatan Inggris Jadi kan ini menarik Tapi sebenarnya gak usah terlalu terkejut-kejut Karena sekali lagi Perancis sudah menyebutkan Kawasan inilah Negerang Kuinsang gitu Maksudnya Perancis itu adalah negara Arena Baru Asia Pasifik Perancis itu Negara Kuinsang Dari Asia Pasifik gitu kan Maksudnya dia deploy Pasukannya di Kaledonia Dia juga punya Pangkalan-pangkalan di Australia Ada pangkalan udaranya Kalau gak salah di Australia Sebelah kanan sana kan Dan dia tuh gelar Tiga wilayah pertahanan Jadi kalau ada yang Perhatikan betul Sebenarnya Perancis itu Juga telah meramaikan Kawasan itu Jauh sebelum Inggris datang Jadi sekarang itu sebenarnya isunya Lebih pada bisnis Sudah dia marah ya Kalau sekarang dia marah Karena seolah-olah Selama ini sudah berapa tahun 5 atau 6 tahun kan Dia sudah mengembangkan Perjanjian bersama Akan mengembangkan Bersambungan Saya bisa bayangkan Karena dari Kaledonia Pastinya dia kan Perdukungan logistik dan Marun Ke arah Laut Cina Selatan Karena kan bagaimanapun Perancis saya pernah Pertemuan Adhan Di Singapura Pertemuan Adhan Di Jakarta ya Dia menyatakan bahwa Buat Perancis ya Kaman kawasan penting Karena ini ada Berhubungan dengan Orang Perancis Yang tinggal di Asa Pasifik Ini kan bedanya gitu loh Mereka punya Sediri segelintir Kalau gak salah Cuma sampai Gak banyak kok gitu ya Yang tersebar antara Kaledonia Tapi dia kemudian Menyatakan bahwa Ya kami harus hadir disana Untuk melindungi rakyat kami Justifikasinya Mudah sekali ya Mudah sekali Kita punya TKI jutaan Gak begitu kayaknya Nah Jadi ini yang menurut saya Makanya dari 2014 Sudah bilang kita harus Autotoping defense Masih banyak yang Banyak yang meragukan Pandangan saya Padahal saya bilang Itu memuntung penting Karena sejak 1960 Presiden Soekarno Membangun kekuatan militer Kita sebagai kekuatan Militer terkuat Di bulan bagian selatan Kita gak punya Presiden yang berpikir Seperti itu Sampai kita bertemu Pajak politik Nah pertanyaannya Adalah kemudian Mengapa Ketika kita memiliki visi Sudah demikian sempurna Karena kan yang punya Pandangan tentang Gua Samudera Seperti Pak Jokowi Gak cuma Pak Jokowi Shinzo Abe juga Saya lupa bahasa Jepangnya Tapi Shinzo Abe juga Berpikiran seperti itu Jadi Jadi semua orang sudah Pasifik Pasifik Indian Ocean Pacific Indian Ocean Pacific Kenapa kemudian Kita masih berbasiskan Pertahanan kita itu Berbasiskan anggaran Dan di sini yang menurut saya Kurang pas Karena tadi Kita banyak hal Mesti kita ubah Ketika negara kita Dalam ancaman Ini kan kita bicara lokal Bicara sebentar tentang Amerika Apakah tidak terlalu Berlebihan Amerika Sekarang reaksinya Terhadap Memendung Cina itu Atau dia punya momentum Sekarang ini Kalau saya pikir Dia malah menggunakan ini Sebagai momentum Karena kan bagaimanapun Ini adalah Perdekatan secara kolektif Itu akan lebih strategis Untuk memperkuat Pertahanan Indo-Pasif Di mata mereka Mereka akan sangat mudah Bagi misalnya Teknologi bidang kecerdasan Teknologi cyber Teknologi kuantum Teknologi sistem bawah air Teknologi nuklir Kemampuan serangan jarak jauh Misi jelajah And so on and so forth Jadi kalau dia Itu bedanya Ketika semua negara Sendirian Dan ketika negara itu Bersama-sama Nah Makanya kalau kita bicara ini Bagaimanapun Berbicara tentang AUKUS Kita harus betul-betul Mempertanyakan Posisi Indonesia Bukan saja dari Faktor defense Tetapi dari faktor politik Oke bentar Berarti dengan fakta ini Bisa gak diartikan bahwa Cina terlalu kuat Untuk dihadapi oleh Amerika sendiri Kira-kira begitu Kalau saya gak ngerti begitu Ada yang gak efek terjadi disini Menurut saya Cina itu Dianggap ancaman Hanya karena Cina itu telah Memangun kekuatan Yang mampu Dibangun secara Tadi Projection itu bisa keluar Gitu kan Dan Cina itu menyatakan Dia akan membangun Green Water Navy Selesai 2020 tahun lalu Itu sudah jauh-jauh hari Ketika saya sekolah di Cina Di apa Isu Laut Cina Selatan Mereka menyatakan terbuka Kalau 2020 Kami sudah Green Water Navy Sudah pasti dibahas Green Water Navy itu Artinya Kekuatan mereka itu Di kawasan kita Yang kita mesti pikirkan Adalah 2030 Cina akan menyelesaikan Blue Water Navy Dia sudah di Kutub Selatan Untuk Indonesia Posisi ini Apa Menguntungkankah Atau malah Menyulikkan Indonesia Ini yang kembali Tadi saya akan Bicara terpotong Tadi bahwa saya bilang Ini tidak hanya Bicara tentang pertahanan Ini bicara tentang Bagaimana kebijakan Politik luar negeri kita Oke Karena kalau saya ditanya Secara pribadi Bukoni Bagaimana sekarang Keseimbangan kawasan Sudah sangat-sangat seimbang Kemarin mungkin masih seimbang Tanya ada Cina Ada Amerika Serikat Kita seolah-olah Jadi pelandung Masih di tengah-tengah Sekarang Amerika itu Sudah mengajak Semua koalisi Of the willing Apa sih koalisi Of the willing Madeleine Albright Saat ketemu saya Di Bratislava Bilang Pokoknya koalisi Of the willing Itu adalah Amerika Dan semua kawan-kawannya Itu koalisi Of the willing Di luar itu Dianggap Koalisi of the non willing Which is China Russia Iran Semua kita akan Nah Non-block Itu adalah Yang kita selama ini Pikir Oh kita Netralitas Di antara Kiri dan kandang Itu yang selama ini Kita pikir Oh tidak di pikir Kalau kita bicara Dokumennya British To the specific British Dikeluarkan tahun lalu Oleh Oleh Inggris British Dan Priority Yang menyatakan Sangat jelas Kita tidak Mengenal non-block Jadi di pantai Non-block itu ya Koalisi of the non willing Gitu Jadi sama dengan Diseberang Tidak ada abu-abu Betul With us or Against us Nah terus Bagaimana posisi Indonesia Kan selama ini Indonesia juga Dianggap Negara penting Di ASEAN lah ya Sebagai leading lah ya Nah sekarang Dengan posisi itu Apakah tidak ada peluang Indonesia Memobilisasi Dalam tanda kutip Negara-negara ASEAN Untuk tetap pada posisi sebelumnya Posisi netral itu Begini AUKUS itu dinyatakan Sebagai bentuk Komitmen tegas Terhadap Asia Tenggara Terhadap Komitmen tegas Terhadap ASEAN Terhadap Arsitektur yang dipimpin ASEAN That is the statement ya Di promosi statement Jadi Dianggap diatasnya Asia Tenggara lah itu ya Di AUKUS Menyatakan Bahwa mereka itu Bersikap Dengan komitmen tegas Terhadap Asia Tenggara Sentralitas ASEAN Dan arsitektur yang dipimpin ASEAN Tapi pertanyaan saya Bagaimana ASEAN Terutama Jakarta Akan memimpin Akan memimpin Arsitektur ASEAN Atau arsitektur kawasan Dengan adanya AUKUS Adanya Adequat Adanya FPDA Dan Catat ya Filipin langsung Mambil blok itu Filipin langsung setuju Dia mendukung AUKUS Nah Jadi saya pikir Malah justru ini Semakin mempertajam Perpecahan Atau Tanda kutip ya Belahannya ASEAN Nanti pasti ada yang lebih berpihak Kita lihat dari Singapura Coba kita tunggu Singapura kemungkinan ke Amerika ya Setakat ke Amerika Pasti gitu Menurut saya Jadi artinya Agak kecil kemungkinan Indonesia bisa jadi penyimbang Di ASEAN lagi Seperti dulu Begini Akan suka Sulit karena begini Masalah AUKUS ini Bukan masalah kapal selam Makanya saya heran Kalau cuman Diributkan Kalau cuman kapal selam ya Kalau kapal selam itu Pembangunannya gak cepat ya Pasti akan lama Dan dia tuh Menurut saya So far Kita bisa lihat So far Selama ini Australia itu masih Sangat pasif Yang saya lebih khawatirkan Adalah sebenarnya Adalah integrasi Postsuit kekuatan dari aliansi ini Ini yang berbahaya Karena pertama Misalnya dia akan Melakukan penyebaran Rotasi pesawat tempur Dan pesawat latih Ya kan Pesawat semua Pendukung pesawat tersebut Kemudian dia akan Melakukan penyebaran Kekuatan maritim Dan ini bukan saja Kekuatan Kekuatan apa Postsuit pertahanan Tapi juga kemampuan Maintenance Repair dan overhaul Serta logistik Baik kapal permukaan Maupun kapal bawah permukaan Kemudian angkatan darat mereka Itu dilatihkan secara kompleks Terintegrasi dalam segala Keterlibatan tentara gabungan Dalam bentuk lebih besar Untuk Untuk ada di kawasan Bersama mitra kawasan Anda bisa bayangkan Satu hari nanti mungkin Akan bergabung Selain itu adalah tadi Tentaranya ASEAN Maaf Tentaranya Filipina Singapura ya Nah Itu yang mungkin Menjadi pertanyaan Dan orang marah pada saya Ketika menyatakan Waktu latihan kita Dan angkatan darat melibatkan Latihan terbesar Caruda Shield kemarin Kan saya satu-satunya Yang bertanya Kenapa kita harus latihan Di batas Baseline-nya Amerika Serikat Kalau cuma di Lampung Mungkin it's one thing Tapi yang dua tempat itu Adalah seolah-olah Kita juga menjadi Bagian dari Amerika Eksersis menghadap China Dan saat itu Kita itu latihan Dengan Infantry 25 And which is we know Infantry 25 itu Infantry memang disiapkan Untuk Asia Pasifik Makanya saya satu-satunya Akademisi yang bertanya Waktu itu Kenapa memangnya Kita sudah meninggalkan Monblock gitu Kenapa kita tiba-tiba Ambil posisi itu Even though Kita ambil posisi Harus menjadi part Of Amerika Serikat Ya kan Posisi kita harus jelas What did we get From United States Kalau kita ambil posisi itu Kenapa kita gak sekalian Lagi di aliansi Pernyataan Pernyataan kementerian luar negeri Ya per kemarin Paling tidak Masih menyatakan Mengedepankan diplomasi Ya Apa artinya Buatannya itu Masih mencoba Untuk bernegosiasi Atau Memaklumi Indonesia Atau bagaimana Saya gak tau ya Saya berkeyakinan Carrot itu Apa ya Carrot Selalu ada Apa ya Apa ya Konservasi antara Carrot versus Platter Tapi menurut saya Itu dua-duanya Interventing Gak mungkin Kita menyatakan Diplomatic things Kalau tidak ada Kekuatan Pemukul di belakang Dan inilah yang menurut saya Dan gak mungkin Bagging juga ya Gak mungkin bagging Itu kedaulatan tuh Sikap tegas aja Dan sekali lagi Tadi saya belum selesai cerita Itu baru satu hal Belum lagi Kita bicara tentang Bagaimana mereka itu Sekarang memperdalam Kalau gak salah Mungkin tahun depan Sudah mulai ya Domen antarisa Komando dan kontrol Luar angkasanya Komunikasi satelit Navigasi sistem Pemosisian Pengaturan waktu Jelas-jelas juga NRO Kantor pengintaian Amerika Serikat Itu dengan Five eyes Itu semakin memperkuat Apa Komitmen kegiatan Satelit kooperatif Satelit intelijen Satelit Apa namanya Apa Surveillance Ya kan Untuk sebuah Sebenarnya Mereka menyebutnya Untuk tujuan damai Tapi ya Against Memang sebuah Kekuatan militer Pengen damai Harus bersiap peran Iya Betul Harus bersiap peran Nah Bagaimana sikap Indonesia Karena sekali lagi Menurut saya Ini sangat akan Berhubungan Apa Keras dengan Bukan saja Kementerian Pertahanan Misalnya Akan membangun sesuatu Tapi bagaimana Sebenarnya Kebijakan politik Luar negeri kita Untuk menyikapi hal ini Karena menurut saya Akan berat Indonesia Kalau harus Balancing Those power Alone gitu Misalnya hari ini Saya membaca kalimat Dari Profesor Hikmahanto Diplomasi Rektor saya Bukan Pro Hikmahanto Menyatakan Kalau begitu Kita kerjasamakan Kapal selam Mumpul Kita Buat kapal selam Mumpul Dengan China Misalnya Itu sesuatu yang menarik Tetapi Apakah Menurut setuju Dan bagaimana Men-sosialisasikan Hal-hal terkait tersebut Kepada rakyat Indonesia Yang cederung Selama ini Menurut saya Diproksi Untuk terus Anti-China Because of Nine days line Karena kembali Kalau kita bicara Nine days line Saya tuh Dari dulu Hati-hati Bicara tentang Nine days line Karena sekali lagi Saya sudah jauh hari Bila bahwa Kalau dia klaim Historikal Kita klaim Historikal aja Kenapa Jadi kita mesti Klaim Negara military Karena sejarah Sriwijaya Pahit Event Kerajaan kecil Seperti Jepar Itu saya yakin Betul Mereka sudah Sampai ke area sana Waktu itu Jadi kalau China mau Klaim Historikal Let's talk Klaim Semua negara Kawasan Malah kita Bisa menemukan Perdamaian Dari historikal Klaim Kita didrive Seolah-olah Itu adalah Klaim China Yang merusak Kawasan Mbak Koni Anda kan menyebut Setelah Presiden Soekarno Sekarang ini Pak Jokowi Yang paham nih Soal Apa namanya Orientasi ke Laut ya Kira-kira begitu ya Bukan yang paham Tapi yang berorientasi Atau bervisi Kepada Outward looking defense Dengan pernyataannya Saat 2014 Menjadikan Indonesia Negara poros maritim Oke Poros maritim itu Kira-kira Dekat dengan Belt and Road Atau dekat dengan Apa itu Menurut Anda Kalau poros maritim dunia itu Dalam pandangan saya Secara defense Itu bagaimana Membangun kekuatan Untuk kita betul-betul Bisa menjaga Kawasan ini Secara mandi Oke Artinya Tadi Memang kemampuan Pertahanan kita Harus menjadi Outward looking Kenapa Yang tadinya Kita tuh Defensive Masif Kita sebutnya kan Pertahanan kita Defensive-masif Itu adalah Seolah-olah Kita tunggu di pentung Baru kita mentung balik Kita itu sekarang Harus di luar Sebelum orang datang Mentung kepala kita Kita udah bawa pentungan lagi Gitu loh Jangan coba-coba Nah semacam itulah Sekali lagi ini Bicara tentang Apa yang kita sebut Sebagai Supremasi negara Dan supremasi negara itu Menurut saya adalah Bagaimana Kemampuan Kita mempertahankan Seluruh wilayah Pendawatan Seluruh sumber daya alam Sumber daya manusia Untuk memenjaga Dari pengaruh Eksternal apapun Dan mempertahankan wilayah itu Tidak berarti juga Tetap non-blok Tetap netral Bisa berpihak juga kan Bagian dari Dari survive-nya gitu Kemarin saya tuh Sampai sengaja Bertemu dengan Sekjen PDI Pak Hasil Kristianto Karena beliau Sangat menguasai Semua dokumen sejarah Bung Karno Saya ingin tahu betul Apa sih maksud Non-bloknya Bung Karno Ternyata Ketika saya wajah dokumennya Maksud Presiden Soekarno itu Non-blok itu bukan Tidak beralihansi Justru non-blok itu Bagaimana kita mengambil Sikap Bukan bersikap pengecut Kata Bung Karno Bukan bersikap Tidak memihak Tapi bagaimana kita Mampu terjun Ikut berperang Bagaimana untuk Menujudkan perdamaian Nah ini kan menarik gitu Karena selama ini Non-blok yang disampaikan Itu seolah-olah Non-blok itu Tidak memihak kemanapun Tidak demikian Mbak Bung Karno Mungkin dan dilihat Hanya konferensi Asia Afrika Ya waktu itu Simbolnya negara-negara Yang powerless lah Atau kurang berkuasa ya Kurang digaya Sementara pidato Presiden Jokowi Jelas menyatakan Tahun 61 itu Bahwa kita Bukan tidak mengambil sikap Gitu loh Dan kita harus siap perang Jadi ini kan menarik Dan saya kira Bung Karno telah menunjukkannya Sangat jelas Ketika tahun 60-an itu Perang dingin terjadi Kan bedanya apa Tapi waktu itu Kita sangat Dilihat dan disegani kan Baik oleh Rusia Baik oleh Amerika Serikat Karena Posisi kita waktu itu Sangat jelas gitu Kalau dilihat dari Presiden Jokowi Kan dilihat dari Hubungan-hubungan bisnis Sekarang itu kan Mesra dengan Cina Tapi di sisi lain Ada AUKUS Kemudian Inggris Yang sudah menyatakan Bahwa kami tidak Tidak mau mendengar Kata non-block kan Jadi kami melihat Hanya sebelah sini Atau sebelah sana gitu Menurut Anda Apa yang akan ditempuh Kalau sementara ini Saya anggap Diplomasi Kemenlu itu Ya ini mungkin Narasi awal politik lah Let's see the process Berikut kan Kira-kira begitu ya Lalu apa kira-kira yang akan dilakukan Yang saya kira Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa Satu mungkin Kelalaian kita Kita ini Selama ini Menganggap Langit kita terlalu tinggi Dan kita terlenang Untuk terbang terlalu rendah Jago kandang maksudnya itu ya Bahasa lainnya Jadi kita menurut saya Kita gak pernah Mau punya Atau ya Punya spirit Bahwa kita negara besar Makanya satu lagi Lagi-lagi baca sejarah Menenek moyang kita Termasuk sejarah Portugal masuk sini dan lain-lain Karena ternyata kita punya Kekuatan yang demikian dasyat Untuk melawan Nah Contohnya gini Kehadiran opus yang dibentuk oleh Apa katanya sebagai aliansi Membentuk perdamaian Kepakmuran Membentuk jangka stabilitas Coba bayangkan Mereka menyatakan Mereka ini siapa Mereka ini jauh dari kita lah Terutama Amerika dan Inggris Lalu bilang bahwa mereka Akan mewujudkan jangka stabilitas Di kawasan Come on lah Ini kawasan kita kok Kenapa kita diam-diam aja Dan kita itu punya Kita itu adalah Center of gravity kawasan Saya bukan GR Tapi Indonesia itu adalah Center of gravity kawasan Kita mengasai Line of communications Kita mengasai Line of trades Kita mengasai ruang Airspace di atas Line of communications Line of space Dan ruang permukaan kita Jadi bagaimana sebenarnya Menggunakan posisi tawar Geopolitik Indonesia Itu harus kita betul-betul lihat Dan refer Kepada saat Bung Karno Menggunakan itu Jadi ketika Bung Karno Membangun kekuatan kita Menjadi kekuatan terkuat Pertahanan ya Di bagian selatan Itu kan gak semata materi Gak semata bicara Anggara pertahanan Tapi bagaimana Menggunakan posisi Indonesia Makanya saat itu Kita bisa dapat MiG banyak sekali Misalnya pesawat tempur Dari Rusia Tapi jangan salah Kita juga dibangunkan Presiden Eisenhower Apa namanya Reaktor Trigelmark Di Bandung Di jalan dekat ITB itu Dan reaktor Trigelmark itu apa sih Itu reaktor multi-purpose Artinya dia bisa buat Reaktor penelitian Dan bisa reaktor Untuk pengkayaan Uranium Untuk senjata Kita pernah punya itu Sampai hari ini masih ada Jadi artinya Artinya Kalau itu kita pernah dapat Walaupun kita Tidak termasuk negara Yang boleh Pasca perang dunia ke-2 Memproduksi nuklir Kan apa yang terjadi Oleh Australia sekarang Tidak sesuatu yang luar biasa Juga dong mestinya Kalau kita memainkan Masalahnya kita telah Menantangani Apa sih NBT Berapa perjanjian Dengan IAEA Tapi begini Tidak masalah juga Yang masalah sekarang adalah Hanya satu keadaan Kita menantangani Perjanjian dengan International Ethnic Energy Agency Bahwa kita tidak boleh Mengkayakan uranium Jadi kita membangun Kekuatan itu adalah Uraniumnya harus kita ambil Dari Amerika Serikat Misalnya kan Nah ini yang menjadi Kendala sebenarnya Karena Saya mau contohkan ya Kita ini kan sekarang Kalau bicara nuklir Sudah bisa sampai kepada Generasi Thorium Generasi terbaru Dan Thorium Kebetulan saya yang membantu Lidbang Kementerian Pertahanan Bersama Pak Ria Bizar saat itu Bagaimana mengembangkan Thorium untuk menjadi Kekuatan Apa sih Nuklir yang terbaru tersebut Nah itu kan terbentuk Akhirnya Karena tadi Beberapa hal Bahwa dari kawasan Negara Mau maaf ya Kita masih dianggap Negara ketiga kadang-kadang kan Tiba-tiba muncul Ahli-ahli yang Mampu merubah Sebuah Raktor Dengan bentuk Format lain Ya dalam bentuk Teknologi terkini gitu Generasi yang terbaru Sebenarnya Indonesia Dalam posisi sekarang itu Mengeblok kemanapun Itu kan menyulitkan lawan kan Karena Anda bilang Dia center of gravity itu Begini Bukan saya Saya begini Kalau saya mau bicara itu Tergantung kita memanfaatkan Posisi Ya maksud saya Dengan posisi itu kan Kita punya alasan bargaining dong Sangat Kalau kita ke Cina Amerika Juga susah Kalau kita ke Amerika Cina juga susah kan Karena kita ada di Pusat konfliknya itu Begitu maksudnya Saya baru mau bilang begini Tidak selamanya Kekuatan kapas selam Harus dibalas juga Dengan kekuatan kapas selam Karena kita kan Tadi harus banyak Kebijakan pertahanannya Kebijakan politik luar Contoh aja gini Oke Australia Kirim Misalnya kekuatan kapas selam Dan kita Misalnya kita keberatan Kita bisa Jadi Anda bikin fakta Dan kami merasa terancam Kalau gitu gini deh Mulai besok Asylum-asylum dari Apapun yang mengarah Australia Nggak akan kami tahan Kita lepas Kami lepas Nah Itu kan salah satu bentuk Yang menurut saya Bisa kita negosiasikan Jadi tidak Tidak harus Apa sih Apple to Apple gitu Tapi Sekali lagi Menggunakan posisi geostrategi Geopolitik kita Tapi sekali lagi Kita harus bisa mengukur Baik kepada Kepada Australia Karena saya kan merasa Sebenarnya Australia itu Akhirnya jadi terjebak Menjadi Kaki tangan Mohon maaf ya Kaki tangan Amerika Karena kami duel aja ya Iya Hanya jadi perpanjangan tangan Dari Amerika Serikat gitu Kalau Inggris saya nggak tahu Tiba-tiba kenapa Dia mau balik ke sini Gitu kan Tapi Inggris kan Falsafanya Great Britain Jadi dia Inggris raya itu Worldwide Negara lautan Negara lautan Apakah Model ini Kita mengarah ke Perang dunia ketiga Atau Hanya sekedar Cyber Supaya tidak Katakanlah Supaya menghentikan Pengaruh China Di Asia Pasifik Tapi belum tentu Ujungnya perang Gini Saya itu Nggak terlalu sepakat Sebuah Atau Siapapun negara Mencoba Menyetop negara lainnya Untuk menjadi besar dan kuat Oke Jadi beda ya Dari pertama kan saya bilang Ini kawasan itu Sudah nggak seimbang Maksudnya apa China ini kan Menjadi kekuatan ekonomi terbesar Sekarang Atau kedua terbesar Lalu Apa salahnya Dia kemudian Membangun kekuatan Milita terbesar Untuk melindungi trade dia Itu kalau dari pandangan negara ya Atau supermasa negara Sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat Sama yang dilakukan oleh NATO Dan kawan-kawannya Nah Kemudian ini kawasan kita Kenapa tiba-tiba Mereka sibuk Dia ngurusin Kenapa Bukannya misalnya Proses Indonesia Contoh ya Saya mau contohkan Ketika saya di Del Hidayloh Ketiga Tahun berapa Di India Itu Kuat baru akan dibentuk Ya waktu itu kan 2009 Kuat dibentuk 2017 ya Nah itu bukan 2009 Tapi pokoknya Kuat masih akan dibentuk Saya bertanya langsung Kepada Menteri Pertahanan Waktu itu di India Kemudian ada Admiral dari Jepang Anda berkentuk kuat Antara Jepang India Australia Dan Amerika Pertanyaan saya Emang kapal kamu Lewat mana Kita yang pegang Sealant of communicationsnya Why don't you talk to Indonesian Navy Ya kan And to Indonesian And then we build our Navy Somehow Untuk betul-betul Menjaga kawasan Jawabannya itu Saya menyakitkan hati Waktu itu Tidak mungkin Kita mengundang Anda Masuk Our Navy Capability itu Tidak bisa Comply with our Navy Itu di tempat Forum internasional Ketika saya Diutus KMLU Untuk bicara disana Saya sangat shock Itu masih ada Pahal sahabat persyagian Pas sahabat itu Sebelah saya Dan kita dari waktu itu Langsung bisik-bisikkan Berdua Itu berapa Itu 13 tahun yang lalu No no I think it's 2011 10 tahun yang lalu Sekarang masih Masih begitu Dengan anggaran militer kita Yang sudah meningkat Yang pasti sekarang The Quad sudah terbentuk None of these guys Talking to us Atau to our Navy Jadi kita dianggap Nggak ada gitu ya Bukan cuma kita Kabupaten ASEAN Itu yang tadi saya bilang Kita tuh Bukan cuma kita ASEAN dianggap nggak Menurut saya ASEAN Jadi nggak dianggap gitu So intinya bukan soal perang Semua negara berhak Untuk Mempertahankan ekonominya Mengembangkannya Indonesia juga berhak Ini bukan cuma ekonomi Pak Iya Salah satu poinnya Saya menurut saya gini Makna atas supremasi negara Itu adalah Dia bebas membuat Pilihan keamanan Pilihan politik Pilihan diplomatik Pilihan ekonomi Dan bebas dari pasangan Eksternal dalam bentuk apapun Jadi sekali lagi Memiliki proyeksi kekuatan Yang letal Efektif Efisien Membawa implikasi nyata Dalam perubahan sistem pertahanan Itu menjadi Sebuah Kepentingan Atau sebuah Keharusan Buat Indonesia Untuk Indonesia Bebas dan cerdas Mestinya ya Supaya tidak di underdog Indonesia bebas dan cerdas Dan sekali lagi Tidak pernah boleh lagi Kita membangun sebuah kekuatan Berdasarkan anggaran Tetapi berdasarkan ancaman Yang telah mendekati Atau telah ada Di depan makan